Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi di hadapan saya ini adalah humus bambu ya Ini ada humus bambu, ada kompos daun bambu ya Yang saya ambil tadi di kebun Dimana untuk perjalanan mengambil humus atau kompos daun bambu ini Cukup jauh ya, kalau dari rumah Ya jadi hari ini saya lagi bolang Cari humus dan juga Dan juga mencari kompos daun bambu Nah ini adalah perjalanan saya Mencari humus bambu Kalau dari rumah ini sekitar naik setengah jaman ya Karena kalau humus ini kan biasanya Didapati dari pohon-pohon anggur yang sudah banyak ditebangi ya Untuk dimanfaatkan bambunya Tapi kalau yang di dekat rumah ini Ini rata-rata Untuk bambunya itu belum pada ditebangi Yang ada itu ada ya di sini nih Di dekat sawah ya Area gunung Ya jadi ini adalah Perjalanan saya mencari humus bambu Sekalian saya eksplor Keindahan alam di desa saya nih Nah ini Biasa disebut dengan bukit cokol ya Nah ini ada sawah-sawahnya juga Tapi lagi tidak di sawah Nah itu tempat Bambunya ada di sana Nah ini adalah pohon bambunya Ya jadi untuk humus bambu ini Di ada itu ada di bekas-bekas pohon bambu yang sudah ditebangi dan sudah tidak tumbuh ya Jadi terjadi pelapukan di sana Dan humus bambu ini sangat Kalau dipakai untuk media tanam ya Bukan hanya anggur Tapi media tanam apa saja bagus Karena Yang jelas terkandung unsur-unsur hara Yang memang diperlukan oleh tanaman Terutama mengandung juga trichoderma Jadi Bisa juga untuk Melawan Jamur-jamur Patogen ya Seperti Jamur Fusarium ya Atau layu fusarium ya Ini juga Salah satu manfaat dari Humus bambu Ya tapi kalau Teman-teman nyari humus bambu seperti ini Hati-hati karena Kalau Humus bambu ini Sering juga banyak ularnya teman-teman ya Karena kan ini kan adalah Bambu ya Kebun bambu Ya jadi Harus berhati-hati Jadi harus bawa Alat juga ya Nah ini kita Ambil ya Sebenarnya saya pakai sarung tangan ini Saya ambil karena agar Lebih jelas saja gambarnya Jadi selain Humus-humus bambu ya Yang didapat dari Bawah pohon bambu yang sudah kering Akar-akar Yang sudah Melalui proses pelapukan ya Ini selain itu juga Daun-daun Yang sudah Terfermentasi secara alami ya Atau sudah Istilahnya sudah Berbentuk Kompos ya Ini juga bisa Ikut kita ambili Jadi selain Humusnya Kemudian Ininya Daun-daun bambu yang sudah Lapuk ya Ini bisa Kita bawa juga Ini sudah menjadi kompos ya Kompos daun bambu Jadi akan banyak sekali manfaat Yang didapat Dari Keduanya Ya sebenarnya Enggak harus pakai ini ya Teman-teman ya Nah ini Kalau Menurut saya Kalau kenapa saya buat video ini Karena kalau ada ini Misalnya Temat Temat Teman-teman ini dekat dengan Kebun bambu Misalnya Ini sangat bisa dimanfaatkan Jadi akan banyak Pilihan Dalam membuat media Tanam anggur Walaupun Kalau dibuat sederhana Seperti video kemarin Juga bisa ya Hanya sekam bakar aja Kemudian ditambah Pupuk kandang yang halus Ini juga bisa Nah Kalau ada ya silahkan Bisa ditambahkan Seperti Ini ya Seperti kompos daun ya Bisa kompos daun bambu Atau daun apa aja Bisa Yang sudah melalui Poses Pelapukan ya Nah kemudian kalau Tanak-tanaknya pun Kebawah sedikit ya Tidak masalah Ini karena Tempat rumah Dengan kebun ini Cukup jauh Jadi Saya hanya fokus Membawa Humus dan juga Kompos daun bambunya saja Nah sebenarnya Kalau untuk akar-akarnya Kebawah ya Ini sebenarnya Tidak masalah teman-teman ya Bisa dicacah Halus Nah Seperti ini Tampilannya Ini tepat di Pohon-pohon yang memang sudah Banyak yang lapuk ya Jadi di bawah Pohon yang sudah lapuk Ini dibongkar Nah Nemunya ini Ada humus Ada kompos bambu Bawa semua Ke rumah Nanti di rumah Tinggal Kita Remes-remes lagi ya Biar Halus Dan juga Kalau Ada batang-batang yang Kerasnya yang tidak terpakai Biar nanti diseleksi Di rumah saja Sekarang saya Bawa pulang Sedapetnya saja Tidak perlu banyak-banyak ya Karena hanya untuk Campuran media Tanam saja Nah ini Ini kan contohnya nih Ini tadi saya bongkar Di bawah Pohon yang sudah lapuk ya Seperti ini Karena ini kan kemarin musim Kemaruhnya cukup Panjang ya Jadi kan Kelihatannya kering seperti ini Jadi sudah Berbentuk seperti Tidak seperti Humus yang Kelihatan hitam ya Karena sudah Banyak yang kering Nah ini Sudah selesai Jadi dapat segitu Lumayan ya Nah ini Hasilnya Sudah saya bawa pulang Sampai rumah Ya Nih Kalau yang Humus langsung di bawah Bambu yang sudah lapuk Kayak gini Bentuknya Nah ini sudah Diremes-remes Jadinya gini Nah kalau yang sebelahnya Ini Banyak kompos daun bambu Ini juga sama sih Ini sudah melalui Proses pelapukan Atau fermentasi Secara alami Jadi kalau kita Remes-remes ini juga Nantinya akan Halus juga Nah kalau Humus kan Biasanya Langsung berbentuk Lembut ya Nah kalau kompos Jadinya kayak Daun-daun kering Ini ya Tapi Diremes Langsung Seperti Tidak kerasa Nah yang begini Kalau ke bawah pulang Gak apa-apa nih Bisa dicacah Halus Bisa dicampurkan juga Ya jadi ini juga Salah satu yang penuh Dengan manfaat Jadi banyak Kandungan usur hara Yang terdapat disini Dan juga Ceramur Trichoderma Juga ya Jadi banyak manfaat Kalau mau pakai Humus bambu Nah Ini menjadi Salah satu pilihan juga Kalau teman-teman Mau mencampurkan ya Mencampurkan Humus Atau kompos Daun bambu ini Kedalam media Tanam anggur Semoga bisa Bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!